Kini dia pun menghibur diri dengan berjalan-jalan bersama Tingki. Ketika mereka sedang melewati sebuah pantai, secara tidak sengaja parkir kecil melihat benda yang sangat aneh. Kemudian dia memungutnya dan berharap bahwa ini adalah sebuah benda yang ajaib. Oke Sobat Speller, yang lagi pada nyusun skripsi, yang lagi pada liburan, tidak ada salahnya, mampir sejenak di Sobat Speller untuk mendengarkan si Bob lagi cuap-cuap. Oke kita langsung lanjut saja, halur cerita seperti kata teman-teman, ini adalah Boiler Murni. Setelah dicampakkan oleh siluman kerbau, untuk menghibur diri siluman gagak dan parkir kecil berjalan-jalan bersama Ting-Ting. Secara mengejutkan dari bibir pantai, mereka mendengar suara teriakan minta tolong. Ternyata suara itu berasal dari dalam kendi labu. Tentu kita masih ingat kalau kendi ini adalah benda yang digunakan untuk menyekap keratumpe. Dari sini keratumpe mulai menggunakan sesiasat liciknya. Ia pun mengaku kalau sebenarnya dirinya adalah seorang dewa yang dijebak siluman, sehingga dia terkurung di dalam sini. Dia juga mengatakan kalau dia adalah dewa asmara yang bisa mengatasi segala macam urusan cinta. Mendengar hal itu, mata siluman gagak langsung menyala. Hijau deh matanya. Karena kebetulan dia juga memiliki masalah asmara yang belum terselesaikan. Akhirnya mereka pun membawakan dia itu pulang. Kemudian siluman gagak menceritakan semua permasalahannya mengenai cintanya dengan siluman kerbau. Dan saingan terberatnya putri kipas. Dengan manis, keratumpe menjelaskan bahwa dia dan siluman kerbau adalah pasangan yang serasi. Seharusnya kalian menjadi pasangan suami istri dan hidup berbahagia. Mendengar hal itu, siluman gagak pun merasa senang. Karena nampaknya dia sudah termakan omongan keratumpe. Melanjutkan perkataan keratumpe, dia kembali berkata manis. Dengan mengungkapkan, kalau menyatukan dia dan siluman kerbau bukanlah perkara yang sulit. Masalahnya adalah, dia harus keluar dari kendi ini. Agar bisa menggunakan mantra pengikat jodoh. Tidak ingin tertipu untuk kedua kalinya, siluman gagak menawarkan sebuah perjanjian. Dia akan menghancurkan kendi labu menggunakan tingti. Hanya jika urusan percintaannya sudah beres. Namun, keratumpe tidak kehabisan akal. Kemudian, dia menjelaskan bahwa satu-satunya penghalang cinta mereka adalah Putri Kipas. Jadi, dia memiliki rencana untuk memisahkan mereka berdua. Meskipun sulit, tapi kalau Putri Kipas ketahuan selingkuh, maka pasti siluman kerbau akan meninggalkannya. Kemudian, dia menyuruh siluman gagak untuk menyamar sebagai Putri Kipas. Demi menjelekkan nama baik dari Putri Kipas. Dan untuk mengatasi mata api milik Sun Gokong. Keratumpe pun menjelaskan bahwa di dalam perut tingti terdapat 10 butir pil sakti. Barang siapa yang memakannya, maka dia akan bisa menyamar jadi siapapun secara sempurna. Jangankan mata api milik Sun Gokong. Bahkan, Dewi Kuan Im sekalipun akan sulit membedakan mereka. Untuk membuktikan ucapan sang Dewa Kendi, mereka langsung pergi ke tempat tingti untuk memukul perutnya. Dan benar saja, 10 butir pil sakti berhasil dikeluarkan. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menelan pil itu. Siluman gagak menyamar jadi Putri Kipas. Dan parkir kecil menyamar jadi pelayan pribadinya. Tentu pengetahuan Keratumpe sangat luas. Karena saat Masita Kun berguru dengan Buddha Matria, Keratumpe banyak membaca buku di perpustakaan. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat siluman kerbau. Siluman gagak, aksa nyangkut lagi di leher. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat siluman kerbau. Siluman gagak yang menyamar sebagai Putri Kipas, mulai memainkan perannya sebagai istri yang lemah lembut. Diceritakan, karena pilar penopang langit telah dicabut, mengakibatkan banjir terjadi di mana-mana. Sehingga, rombongan Miksu Tong harus menunda perjalanannya, demi menunggu banjir surut terlebih dahulu. Malam harinya, terlihat Cupat Kai yang sedang duduk sendirian. Ia melantunkan puisi sambil menikmati indahnya bulan. Tak lama setelah itu, Putri Kipas datang dan menjawab puisi dari Cupat Kai. Tentu saja mereka ini yang palsu. Akhirnya, mereka pun duduk mengobrol sambil menikmati secangkir kopi. Berencana membuat Cupat Kai mabuk, tapi ternyata gak mabuk-mabuk. Karena yang diminum kopi si Bob. Akhirnya, dia menggunakan cara lain, yaitu membius Cupat Kai. Ternyata, mereka berencana untuk menjebaknya. Sesuai arahan dari sang Dewa Kendi, siluman gagak ingin mencemarkan nama baik dari Putri Kipas. Cupat Kai yang sama sekali tidak mengingat kejadian semalam, memohon ampun agar kejadian ini tidak disebar luaskan. Lagi harinya saat sarapan, Cupat Kai terlihat sangat gelisah. Karena tentu saja dia masih memikirkan kejadian semalam. Melihat muridnya yang bersikap aneh, Biksu Tong pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Tentu Cupat Kai tidak mau berkata jujur. Dia malah mengatakan kalau dia sedang memikirkan mengenai misi ke barat. Selesai sarapan, dia pun mengendap-endap untuk mengintip ke dalam kamar siluman kerbau. Terlihat siluman kerbau yang sedang sangat marah. Ia terang saja karena istrinya mengaku kalau dia telah berselingkuh. Tak terima dengan hal itu, siluman kerbau pun bersumpah akan menghancurkan pria yang menjadi selingkuhan istrinya. Rasa cemas yang kian membesar, membuat Cupat Kai langsung berlari untuk segera mengemasi barang-barangnya. Selang beberapa waktu, siluman kerbau datang dengan emosi yang meluap-luap. Lalu, ia pun menceritakan tentang masalahnya kepada Sun Gokong. Namun, Sun Gokong malah mengatakan, kalau urusan percintaan mah, dia sama sekali gak ngerti. Lantas, dia beralih ke Cupat Kai yang jauh lebih ekspert di bidang asmara. Lalu, ia pun menceritakan semua kesedihannya. Motor, motor. Lalu, ia pun menceritakan semua kesedihannya tanpa tahu Cupat Kai lah pelakunya. Bersama Cupat Kai, ia mulai mencari tahu identitas selingkuhan istrinya. Banyak benar sih, motor lewat. Lalu, dia menggeledah seisi kamar, hingga ia menemukan sebuah buku harian. Ternyata di situ telah ditulis mengenai ciri-ciri pria simpanan itu. Seorang pria bermata sipit, berkulit halus, dan berhati baik. Siapa mereka? Setelah itu, mereka berluang mulai berpetualang untuk mencari pria dengan ciri-ciri tersebut. Dimulai dari pria bermata sipit, siluman kerbau menemui siluman badak dan langsung memukulnya. Kemudian, siluman badak dan istrinya pun menjelaskan kalau mereka baru saja pulang kampung. Sehingga, dia tidak mungkin berselingkuh dengan istri siluman kerbau. Merasa telah salah orang, siluman kerbau pun melanjutkan untuk mencari pria berkulit halus. Kemudian, dia pergi ke pantai untuk menemui siluman penyu. Tapi, lagi-lagi dia salah orang, karena siluman penyu adalah mahluk laut. Sedang dia tidak mungkin naik ke darat untuk berselingkuh dengan istrinya. Tidak ingin melihat siluman kerbau menyakiti orang yang tak bersalah, Cepat Kai pun mencoba menenangkannya dan membujuknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Biksu Tong kemudian mencoba menasihatinya. Dia mengatakan, kalau setiap masalah harus dihadapi dengan kepala dingin, karena setiap masalah pasti memiliki solusi. Melihat kebaikan hati Biksu Tong, siluman kerbau pun teringat ciri-ciri ketiga, yaitu seorang pria berhati baik. Lantas, dia langsung melontar tuduhannya kepada Biksu Tong. Tak terima gurunya diperlakukan seperti itu, Wujing pun emosi dan langsung menyuruh siluman kerbau untuk minta maaf. Tidak kalah meluap emosinya, siluman kerbau pun malah menantang Wujing untuk bertarung. Namun, karena merasa memiliki tanggung jawab sebagai kakak tertua, Sun Gokong lah yang maju untuk menerima tantangan itu. Karena melihat situasi yang semakin memanas, Cupat Kai lalu maju untuk memisahkan mereka. Ia pun akhirnya juga menjelaskan bahwa sebenarnya pria itu adalah dirinya. Namun, sebelum sempat siluman kerbau menghajarnya, secara mengejutkan putri kipas yang asli pun datang. Akhirnya, pertikaian pun terjadi karena keduanya sama-sama mengaku kalau dirinya yang asli. Bahkan setelah Sun Gokong menyelidikinya dengan mata api, keduanya pun masih sulit untuk dibedakan. Tentu kita masih ingat kalau siluman kerbau pernah memberikan kipas palem kepada siluman gagak. Tentu hal ini membuat mereka semakin sulit untuk dibedakan. Di tengah keributan mereka, seorang perjurit melaporkan kalau orang tua dari putri kipas telah sampai di negeri luasa. Tentu hal ini menjadi kabarnya baik. Karena setiap orang tua pasti bisa mengenal anaknya yang asli. Mengetahui hal itu, siluman gagak pun sempat panik. Namun, sang dewa kendi pun mengingatkan bahwa mereka masih memiliki delapan butir fil sakti. Besoknya, mereka semua berkumpul di istana. Meskipun secara fisik siluman gagak dapat menyamar secara sempurna. Namun, ternyata hati seorang ibu tidak pernah salah. Ia dapat mengenali putrinya melalui kebiasaan-kebiasaan buruk yang putrinya lakukan. Namun, sebelum kedoknya terbongkar, tiba-tiba datang sepasang suami istri yang mengaku sebagai orang tua dari putri kipas. Dengan kedatangan mereka ini, suasana menjadi jauh lebih gaduh dari sebelumnya. Kemudian, Wu Jing mengusulkan selain kedua orang tuanya, masih ada anak mereka yang mungkin bisa mengenali yang asli. Akhirnya, Wu Jing pun pergi untuk menjemput Ang Hai Ji yang sekarang di tempat Dewi Kuan In. Di tempat lain, terlihat Dewa Alis Kuning yang secara diam-diam pergi meninggalkan kuil. Termotivasi rasa cinta kepada adiknya, dia pun turun ke bumi untuk mencari kerja. Untuk mencari keratumpe. Singkat cerita, sampailah dia di negeri luasa dan berhasil menyusup ke dalam istana siluman kerbau. Dia juga berhasil menemukan adiknya yang kini masih tersekap di dalam kendilabu. Lalu, keratumpe pun mengungkapkan kalau dia masih ingin membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong. Dendam dipelihara. Namun, Dewa Alis Kuning berusaha meredamnya. Menurutnya, Sun Gokong itu terlalu kuat. Bahkan, kalau mereka berdua bergabung pun, masih belum cukup untuk mengalahkannya. Lalu, ia pun menyarankan agar keratumpe melupakan dendamnya itu. Ya, baiknya lupakan aja deh. Tentu keratumpe menolaknya. Lalu, dia menjelaskan bahwa rencananya untuk memanfaatkan siluman gagal hampir berhasil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!